Nah, satu lagi persembahan dari Toyota Yaitu Toyota New Rush Facelift 2024 Nah, di belakang saya ini sekarang sudah ada Toyota Rush GR Sport Yang facelift warnanya merah marun, transmisinya manual Pengen tahu apa saja perubahan dari model lama dengan yang terbaru yang facelift ini Ayo, kita lihat sama-sama Untuk dari tampilan depan, sudah ada perubahan di drill depan Di drill depan sudah ada perubahan Sudah ada logo GR Sport-nya juga Terus cover clock lamp-nya, dia sudah glossy Kalau yang sebelumnya kan masih warna doff, kalau yang sekarang sudah glossy Terus kita lihat dari tampilan samping Untuk lampu masih pakai model yang lama Belum ada perubahan di lampu, masih pakai LED Terus untuk dari samping sebelah kanan Kita lihat ini untuk velg-nya Ring-nya masih pakai ring 17 Tapi untuk modelnya, model yang terbaru Terus dia masih pakai two-tone Terus di atasnya, front-rendernya ini Kalau dulu warnanya masih warna doff Kalau sekarang warnanya sudah warna glossy Terus kita cek lagi dari samping Oh iya, ini spion Spionnya kalau yang dulu kan senada sama body Kalau sekarang yang tipe facelift ini Dia sentuhannya warna hitam Terus side body molding juga Ada perubahan juga side body molding Yang sebelumnya di tengah Dia sekarang ada di bawah Terus perubahan lagi di handle pintu Kalau handle pintu yang tipe lama itu Dia masih senada sama body Kalau yang sekarang dia warnanya warna hitam Untuk fiturnya Smart key-nya masih ada Jadi belum ada perubahan Pengen tahu interiornya Kita cek sama-sama Nah, kalau interior ini perubahannya ada di sini Dokter ini masih pakai yang materialnya masih sama Kalau dulu ini kan warnanya krem Sekarang sudah warnanya hitam Terus fiturnya juga masih sama Ada electric mirror Ada retak table Terus, oh iya Ini kalau stop engine yang tipe lama Dia ada GR Sport-nya Kalau yang facelift yang terbaru ini Dia hilang Malah nggak ada logo GR Sport-nya Oke, karena ini tipe manual Jadi kita kalau mau nyalain Kalau electric kan injak rem Kalau yang manual ini kita injak coupling dulu Terus sampai ada Indikator lampu hijaunya Sudah nyala Tinggal kita nyalain Nah Untuk interiornya juga Nah, dari belakang kayaknya ya Kalau interiornya juga nggak terlalu banyak perubahan Sekarang desainnya Desain full hitam Di sini kalau yang lama Pakai krem Kalau sekarang juga hitam juga Jadi, internalnya full black Materialnya juga untuk stirnya masih sama Ada logo GR Sport-nya Terus, ini Steering switch Nah, ini yang berubah Berubah sangat drastis itu di audio Nah, kalau audio yang terbaru ini Dia 9 inch Kalau yang lama kan 7 inch Terus, ada fitur baru satu lagi Yang terbaru dari audionya ini Yaitu Ini kita masukin dulu ya Kita ke menu dulu ya Kita pilih bahasa Bahasanya bahasa Indonesia Terus, kita tekan OK Nah, ini audionya Kita matiin dulu Nah, kita kecilin Nah, ini ada beberapa menu yang ada di Audio Head unitnya Rush DR yang facelift ini Dia ada Apple CarPlay Ada Bluetooth Terus, ada Android Auto Ini masih ada port untuk USB-nya Terus, nah ini fitur terbaru itu di ini NFC Jadi, kita bisa cek saldo kita Gimana caranya? Nih, caranya kita masuk ke aplikasi Nah, maksudnya ke prepaid card Kita tekan prepaid card Kita siapkan kartunya Ini mandiri aja Ada dua Ada mandiri, ada sama BCA Flash Nah, kebetulan Saya ada mandiri Nah, caranya ini Habis itu Logonya di atas gini Kita tempelin di sebelah kanan Sebelah kanan ini Kita tempelin Nah, saldonya Rp2.500 Jadi, memudahkan kita Kalau kita perjalanan Kan, kebetulan sekarang ini Udah pakai kartu semua nih Untuk pembayaran parkir Untuk kita lewat tol Nah, kita masukin gini Jadi, kita gak terlalu Ribet Wah, berapa nih kartu tolnya? Tinggal kita masukin gini aja Berapa saldo kita? Nah, Rp2.500 Kelihatan kan? Terus, ada menu lagi M.Toyota Ada notifnya Terus, ada Voice comment Complete ya Masih ada radio juga Terus, kita cek kamera parkirnya Nah, ini kamera parkirnya Originalnya Toyota Jadi, tampilannya lebih jernih Lebih bersih Oke, terus untuk Audi Untuk AC juga belum ada Perubahan Masih Kayak tipe yang tipe lama Ini untuk kecepatan anginnya Ini temperaturnya Ada Fitur auto juga Masih ada Oke Terus Airbagnya juga masih pakai Siphon Airbags Ada 7 Ada 7 airbags Terus Untuk Ini ya Juga masih ada Untuk Apa namanya Lighternya juga Masih ada lighternya Terus Concern boxnya Untuk handle Pro Snelling Juga belum ada perubahan Ini Lampu-lampu juga belum ada Ini tempat kacamata Terus Masih ada lampunya Untuk Ini ya Penghalang mataharinya Masih ada Lampunya Oke Oh iya Ini Apa namanya M.ID nya Speedometer nya Di Toyota Rush ini Belum ada juga perubahan Masih tampilan yang lama Oke Untuk interior Tadi sudah Kita matiin dulu Sekarang kita Lihat Di tampak belakangnya Toyota Rush yang Vesley Nah kalau yang Sudah baru ini Ada perubahan lagi Disini Di Atas ini Sudah ada Cover nya lagi Dia warnanya hitam Ornamennya warna hitam Terus disini Sudah ada Kamera parkirnya Terus Ada sensor parkingnya Sudah komplit Kita cek Kita cek Nah Nonsa nya Nonsa hitam ya Interior nya Jadi ini udah cool black Lebih kesan sporty nya Lebih dapet Terus Untuk ban Nah ini ban serap nya ini ya Ini ban serap nya Udah Sama kayak Ban yang Original nya Jadi untuk Model nya sama Terus Tadi dari tampak belakang Kita lihat tampak samping Sebelah kanan Model nya Ini ya Warna Warna merah marun ini Salah satu warna Favorit juga Jadi Warna yang Sangat diminatin Oke Kita cek lagi Untuk kursi baris kedua Juga belum ada Perubahan Kurang lebihnya sama Masih pakai Seven airbags Terus Ini Ini Masih ada Oh iya Kalau yang sekarang Dapat apar ya Kalau yang tutup sekarang Sudah dapat apar Udah dapat Ini K3K Sama segitiga pengaman Habis itu Oh ini Apa namanya Dongkrak sama toolkit nya Masih ada disini Di bangku Baris Bangku penumpang Baris depan Setelah kiri Nah Yang terbaru Yang terbaru lagi itu Ini Yang tipe Rush ini Sekarang terbaru itu Udah free Untuk mengukur tekanan ban Jadi di dalamnya ini Ada alat untuk mengukur tekanan ban Jadi bisa juga kita pompa Ini yang paling terbaru Jadi bonusnya ini Terus yang satunya lagi Nah ini buku servisnya Buku servisnya Kalau di Rush ini Beli mobil cukup Modal bensin doang Kenapa gitu Karena free nya Untuk Servisnya free Mulai spare part Sama jasa servisnya free Sampai 50 ribu kilometer Kalau Servisnya rutin Ngikuti buku panduan Itu dapat lagi Dua kali free Yaitu yang di kilometer 60 ribu Sama kilometer 70 ribu Terus untuk waranti engine Masih Di tiga tahun Terus waranti aki juga Masih satu tahun Untuk remote nya Juga waranti satu tahun Saya kembalikan ini dulu ya Untuk remote nya juga Belum ada perubahan Masih Masih model kayak yang sama Belum ada perubah Nah Itulah tadi Sedikit review Dari Toyota New Rush GR Sport Yang facelift 2024 Kurang lebihnya Ada 10 Perubahan Di tipe Rush terbaru ini Oke Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih